Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membahas 3 fitur terbaru whatsapp di tahun 2023 nah oke teman-teman jadi di tahun 2023 ini whatsapp meluncurkan beberapa fitur terbaru nah di video kali ini saya akan membahas 3 saja untuk fitur yang pertama itu adalah fitur yang mana kita bisa memilih penonton pribadi untuk status kita yang mana sebelumnya untuk pemilihan kontak harus dilakukan melalui menu setting atau pengaturan teman-teman nah tapi sekarang di fitur terbaru kalian cukup melakukannya di kolom status oke disini saya akan tunjukkan ke kalian untuk caranya nih saya masuk ke bagian status nah di bagian paling bawah disitu ada status dikecualikan nah itu kalian klik saja nah maka disini akan muncul 3 opsi siapa saja yang dapat melihat pembaruan status kita yang pertama ada kontak saya kemudian kontak saya kecuali dan bagikan hanya dengan siapa nah jika kalian pilih untuk opsi yang pertama kontak saya berarti semua orang yang ada di kontak kalian yang kalian save nomornya dan mereka juga save nomor kalian akan melihat setiap pembaruan status yang kalian buat nah jika kalian pilih untuk opsi yang kedua kontak saya kecuali berarti ada beberapa kontak yang kalian kecualikan untuk tidak melihat setiap pembaruan status yang kalian buat kalau untuk bahasa lainnya itu kita privacy teman-teman lalu untuk opsi yang ketiga ada bagikan hanya dengan siapa nah teman-teman tinggal tentukan saja mungkin kalian hanya ingin membagikan pembaruan status kalian hanya kepada orang-orang terdekat saja nah kalian bisa pilih di menu ini nah pastinya dengan fitur terbaru ini kalian bisa memilih siapa saja yang dapat melihat status kalian setiap kalian upload atau posting status oke sekarang kita lanjut ke fitur terbaru yang kedua yaitu fitur reaksi status nah jadi sekarang kita bisa menanggapi status whatsappnya seseorang cukup dengan memberikan emoji teman-teman mungkin disini kalian yang suka dengan statusnya kalian bisa berikan emoji love atau sebagainya teman-teman nah jadi kalian gak perlu lagi balas atau replay storynya dengan berkomentar untuk caranya mudah kita klik saja untuk storynya kemudian kita swipe ke atas nah maka di bagian atas ini akan muncul emoticon atau emoji teman-teman untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap story yang kita tonton nah jika salah satunya kalian klik maka nanti langsung terkirim kepada si pembuat statusnya teman-teman oke itu tadi untuk fitur yang kedua sekarang kita beralih ke fitur yang ketiga fitur terbaru yang ketiga adalah status voice note atau status pesan suara nah jadi sekarang kita sudah bisa membuat status hanya dengan suara saja teman-teman tanpa harus menampilkan atau menunjukkan wajah kita untuk caranya mudah kalian klik saja ikon pensil yang ada di sudut kanan bawah di atas ikon kamera teman-teman lalu di bagian bawah disini ada ikon mikrofon warna hijau itu teman-teman nah itu kita tahan lama saja untuk merekam suara kita untuk durasinya sama ya teman-teman seperti biasanya hanya 30 detik saja jika sudah langsung saja kita klik kirim nah oke untuk statusnya sudah berhasil dikirim ya teman-teman di pembaruan status kita oke teman-teman jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai fitur terbaru whatsapp di tahun 2023 semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat mencoba selamat menikmati